Seorang nenek di Malang, Jawa Timur berorasi kritisi netralitas TNI Polri setelah viral nenek bernama Agung Sinta itu didatangi polisi karena orasinya namun bukan untuk intimidasi melainkan klarifikasi. Inilah video viral nenek Agung Sinta saat berorasi di sebuah mobil bak terbuka dalam acara Mimbar Bebas Mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya Rabu lalu. Dalam orasinya, nenek Sinta mengkritisi netralitas TNI Polri. Nenek Sinta kembali viral Kamis Malam karena beredar video rumahnya dikunjungi polisi. Dalam video viral ini nenek Agung Sinta menyatakan kesalahannya karena menyebut institusi bukan oknum. Namun ia menegaskan kedatangan polisi ke rumahnya tidak untuk melakukan intimidasi atas orasinya melainkan meminta klarifikasi dan silaturahmi. Sinta juga menuturkan alasannya berorasi tentang netralitas karena prihatin dengan kondisi politik belakangan ini yang menurutnya kembali seperti saat Orde Baru. Tetapi di dalam orasi saya, saya memang menyebut bahwa kita ini musuhnya adalah polisi dan tentara. Di situ saya agak salah karena saya menyebutkan institusinya bukan oknumnya. Mengapa saya sampai demikian? Aku gemes ya, mas. Melihat situasi kayak begini nih, saya wong deso yang lulusan SD, tetapi saya gemes melihat situasi Indonesia kayak begini nih, saya nggak terima. Mengapa saya sebut polisi dan tentara? Lah, fakta ini ya ngono lho rek. Saya jangan dikira saya bodoh-bodoh amat. Kenapa itu kepala desa dipanggili itu? Ya di depan, di forum, eh amankan pemilu di belakang apa? Dikira saya nggak ngerti. Sinta memberikan contoh seperti kasus Aiman Wicaksono hingga budayawan Butet Kereta Rejasa yang diduga mendapat intimidasi dari Oknum Polri. Sementara itu, hingga beritanya dibuat, Kapolres Kota Batu dan Humas Polres Kota Batu belum bisa memberikan konfirmasi. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, AY News melaporkan. Terima kasih.